25 rumah warga di Kabupaten Bener Meriah Aceh rusak akibat diamuk gajah. Sejumlah rumah warga mengalami rusak berat dan ringan. Kawanan gajah liar masuk ke permukiman dan perkebunan warga akibat kawat kejut yang dipasang diduga telah dicuri. Akibatnya 112 jiwa terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Hancurnya kenapa? Gajah. Berarti tiap malam datang gajah? Ya, banyak kali itu gajah. Selain merusak rumah, apa lagi yang kerusakan lainnya di sana? Saya semua rusak. Hutan aman dia? Hutan aman, semua rusak. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Aceh bersama pihak terkait terus mengiring gajah masuk ke dalam hutan. Kawanan satwa yang dilindungi ini diperkirakan mencapai 40 ekor berada di kawasan permukiman penduduk dalam sepekan terakhir. Saat ini BKSDA Aceh tengah memperbaiki pagar kejut agar kawanan gajah lainnya tidak masuk ke permukiman rumah warga. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Davi Pratama. Pemirsa berebut menggunakan dermaga pengangkutan tanah nikel, dua kelompok saling baku hantam. Kributan antar kelompok saling serang dengan menggunakan benda tumpul dan benda tajam. Terekam video amatir berdurasi 32 detik. Baku hantam ini terjadi di lokasi pelabuhan milik perusahaan tambang nikel di Kola Kautara, Sulawesi Tenggara. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan dua kelompok ini. Beberapa orang terluka akibat pukulan benda tumpul. Sementara itu pemirsa ratusan warga di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak pembangunan Masjid Asunah. Pendemo menuding masjid ini dibangun tanpa musyawarah dan rentan menimbulkan perpecahan. Ratusan warga ini memprotes pembangunan Masjid Asunah di desa Mamendaya, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Dalam orasinya, masa mendesak pembangunan masjid yang tanpa melalui musyawarah ini dihentikan. Selain itu, masjid ini juga dianggap eksklusif hanya untuk jamaah tertentu dan rentan menimbulkan perpecahan. Masjid juga mendatangi kantor desa Mamendaya. Mereka meminta kepala desa melarang semua aktivitas dan menghentikan pembangunan masjid itu. Yang paling membuat kami sakit hati sebenarnya adalah etikanya tidak ada. Kenapa ketika masuk di wilayah kami untuk membuat sarana ibadah atau kegiatan apa dalam bentuk ini sebuah markas komunitas, kenapa nggak permisi dulu ke tokoh-tokoh kita? Saya menyatakan bahwa pelarang pembangunan masjid, nesolah dan semua kegiatan yang berkaitan dengan asunah di dasar BD. Di dasar Mamendaya, apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku. Setelah tuntutan diterima, Masjid kemudian membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Lombok Timur. Pemirsa Duka menyelimuti rumah siswi SMP Agnes Pasang, korban tewas longsor di Toraja Utara Sulawesi Selatan. Sementara di korban yang saat longsor sedang dia gendong, selamat dari maut. Tak ada yang bisa dilakukan keluarga dan kerabat selain menangis depan jasad Agnes Pasang, siswi SMP korban longsor di Toraja Utara Sulawesi Selatan. Keluarga tak menjangka Agnes yang dikenal penurut pada orang tua dan membaik kepada temannya, lewas saat longsor menerjang rumahnya. Agnes ditemukan masa menggendong adiknya ditubukan material longsor. Sementara adik Agnes selamat dari maut. Longsor membuat simulah warga kehilangan tepah tinggalnya. Mereka terpaksa mengusir di rumah tetangga atau kerabat terdekat. Ayah keluarga calon mempelai perempuan yang memberi mahar setengah miliar rupiah kepada calon mempelai pria melaporkan kasusnya ke pusat perlindungan anak dan perempuan Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Keluarga merasa tertekan setelah video lamaran viral karena pemberian uang mahar dari calon mempelai perempuan yang masih juduk di bangku SMP enggan ke sekolah karena malu. Pelapor kasus ini ke pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak demi mendapat pendampingan hukum. Dan untuk membahas masalah ini kita sudah terhubung dengan ketua pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak Kabupaten Pindrang, Bahtiar Tombong. Selamat malam Pak Bahtiar. Dasi Pratama. Pak Tombong, sebenarnya bagaimana kasus ini bisa terjadi Pak? Dari versi Anda seperti apa melihatnya? Ya kasus ini bisa terjadi karena terjadinya lamaran yang tidak biasa seperti biasanya. Biasanya kan itu laki-laki yang melamar ini terjadi perempuan yang melamar. Apalagi nilainya sangat fantastis, 500 juta seperti itu. Ya sehingga ini spiral di masyarakat. Karena kami di masyarakat Bumi Kismangkastar tidak akan pernah terjadi seperti ini sebenarnya. Apa yang dilaporkan oleh calon mempelai ini Pak kepada pihak Anda? Oh ya, kebetulan dia melapor, mengadukan pengaduannya ke kami ke pusat pelayanan terpadu yang diadukan itu adalah terkait dengan viralnya video ini membuat si anak ini yang perempuan ini dia sangat terganggu dengan fikisnya. Karena dia sangat malu dengan adanya berita ini. Sehingga dia merasa sangat tersekan ketika dia bergaul dengan teman-temannya. Karena informasi ini sudah menyebar di siktang lingkungan mereka. Jadi semua orang yang kumpul-kumpul yang bincang-bincang pasti dia jadi perbicaraan. Sehingga dia sangat malu. Sehingga dia melaporkan ke kami untuk didampingi di psikolog. Supaya dia bisa, bagaimana dia bisa kembali ke masyarakat atau ke sekolahnya. Seperti itu. Baik, Pak Bahtiar apakah dari keluarga calon mempelai pria ini sudah sepakat mengenai harga mahar yang sudah ditentukan? Nah ini dia Pak. Jadi menurut informasi dari ayah anak ini, tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Hanya setiap perempuan ibunya, setiap ibu saja yang melakukan pelamaran itu. Untuk bapak dan anak ini tidak tahu sama sekali. Sehingga ini dalam poin pengaduannya termasuk itu dia adukan bahwa kami dari pihak keluarga besar ini tidak pernah disampaikan tentang rencana ibu dari anak ini pada saat dia melamar. Nah itu dia yang terjadi. Sehingga pihak keluarga ini berserorakan melihat apa yang dilakukan sang ibu ini. Artinya pihak keluarga tidak mengetahui akan ada mahar sejumlah setengah miliar rupiah yang akan diberikan? Tidak, tidak. Tidak sama sekali. Jadi nanti tiral di video, nanti tiral di sosial media baru mereka tahu. Nah ini yang membuat ini stres. Sampai-sampai seketika anak itu lihat di video, dia menangis sepanjang hari. Sehingga setelah dia itu ada tiga hari baru dia masuk sekolah itu. Sampai dijemput oleh keluarganya dari pihak bapak. Karena ini anak kan sebelum tiralnya video itu dia tinggal dengan ibunya. Nah karena ibunya ini sudah berpisah dengan bapaknya. Tinggal ibunya setelah ada kejadian ini dia dijemput oleh kakaknya kembali ke bapaknya. Seperti itu. Baik Pak Batiar, kemudian jika memang dari satu pihak ini tidak mengetahui, apa yang menjadi dasar pihak keluarga mempelai pria ini memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut? Nah ini yang kami tidak pahami karena yang kami tahu itu hanya hubungan laporan yang dilakukan oleh pihak bapak dari anak ini terkait dengan apa yang dilakukan sama istri ini. Jadi kami tidak memahami apalah terbelakangnya si ibu ini melakukan. Nah itu yang kami tidak pahami karena kami dari pusat layang terpadu beliau dan perempuan hanya tahu dari bapaknya, ya isulah yang dia kesini karena terkait dengan anaknya selama kejadian itu hanya sangat terganggu, dia merasa sangat malu ketika dia bergaul ke teman-temannya, ke masyarakat bahkan dia menjadi guncingan di sekitar lingkungannya. Seperti itu Pak. Jadi si anak ini baru tahu dari ayahnya? Dia ingin dinikahkan? Tidak, dia tahu dari sosial media. Oke ya. Ketika dia viral, dia tahu itu. Oke, artinya justru mengetahuinya dari sosial media, tidak dari pihak keluarganya ya Pak? Tidak, tidak sama sekali. Dia cuma lihat di sosial media sehingga itu yang membuat sangat terpukul. Sehingga dia sangat malu sekali. Secara sikit ini anak tidak bisa menerima kenyataan itu. Oke, oke. Dia tahu maharnya sejumlah 500 juta atau setengah miliar, ataukah tahunya hanya ingin dinikahkan saja Pak? Dia tahu. Justru dia tahu itu di video yang beredar itu, ada yang membacakan itu. Dia tahu 500 juta, uang mahar yang dinaikkan, tambah dengan yang lain-lain, ada telur, ada beras, dan sebagainya. Nah, itu dia tahu di situ. Yang ya tidak semestinya dilakukan oleh siap perempuan. Itu membuat ini, anak ini sangat malu sebenarnya. Artinya sekali lagi kami ingin konfirmasi ini bahwa sang anak justru tidak mengetahui ya akan dinikahkan? Tidak tahu sama sekali. Baik, kemudian terkait uang maharnya sendiri, seperti apa Pak? Apakah sudah diberikan? Ini yang kami dari pusat layanan terpanggungan anak perempuan tidak tahu seperti itu. Karena laporannya itu hanya sebatas terkait dengan anak. Mengenai maharnya itu kami tidak tahu sama sekali. Artinya bagaimana, apakah maharnya itu sudah ada, atau bagaimana keadaannya kami tidak tahu. Karena yang dia laporkan ini hanya terkait dengan kondisi anak yang terkait dengan psikisnya itu. Baik, kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap laporan ini seperti apa Pak? Bapak, ya. Jadi ini kan pihak ayah dan anak ini datang ke pusat layanan terpadu pelayanan dan perempuan, Pak Keteng Pindrang. Dia kan harapannya terhadap kami ketika dia mengadukan masalahnya itu, satu, dia ingin didampingi secara sikit. Jadi kami sudah melakukan itu. Kami sudah mengantar ke Mekasar, ke P2TB, ke P2TB Selatan, untuk melakukan pemerintah yang sikit. Itu kami sudah lakukan tanggal 29 hari Senin kemarin. Kemudian dia berharap nanti didampingi secara hukum. Nah, itu yang diharapkan dari kami. Dan kami akan melakukan itu. Kami kan sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik bagaimana langkah selanjutnya untuk menerima pengaduan yang ada di keluarga pihak anak tersebut. Baik, kalau dari pihak orang tuanya sendiri apakah sudah diminta keterangannya, Pak? Pihak yang orang tua... Ibunya, ibunya? Belum, belum sama sekali. Belum sama sekali? Iya, belum. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Bahtiar Tombong sudah bergabung bersama kami di AY Newsroom. Selamat malam. Iya, terima kasih. Pemirsa polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di gedung Cyber 1 Mampang, Jakarta yang terbakar. Pemirsa tim puslap 4 Mabes Polri mengecek dan mengumpulkan keterangan serta barang bukti di lokasi. Olah TKP untuk mencari tahu penyebab kebakaran yang menewaskan dua orang. Selain menggelar olah TKP, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Jenazah korban kebakaran gedung Cyber 1 Mampang, Jakarta dimakamkan pagi tadi. Pihak keluarga menolak jenazah untuk diotopsi karena yakin peristiwa tersebut murni kecelakaan. Suasana duka menyelimuti kediaman Seto Fahrudin, siswa praktik kerja lapangan yang tewas saat kebakaran di Gedung Cyber 1 Mampang, Jakarta. Keluarga dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Depok, Jawa Barat sejak malam tadi. Kemudian jenazah dimakamkan tak jauh dari kediamannya. Pihak keluarga mengaku ikhlas atas kepergian korban dan menolak jenazah korban diotopsi. Keluarga meyakini peristiwa kebakaran merupakan murni kecelakaan. Sebelumnya lantai dua gedung Cyber 1 Mampang, Jakarta terbakar kami siang. Inilah detik-detik saat petugas mengevakuasi pekerja setelah terjebak dalam kebakaran. Ambulans pun hilir mudik mengangkut korban kebakaran. Sementara api baru bisa dipadamkan setelah 40 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Akibat kebakaran ini, dua siswa SMK yang sedang praktik kerja lapangan tewas. Presiden Jokowi Dodo Soroti survei BPS yang menunjukkan indeks kebebasan berpendapat terus menurun. Kami akan membahasnya usai jadah berikut tetaplah di Anjur Serum. Terima kasih telah menonton!